hai 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 teman-teman ketemu lagi dengan saya kendal di channel kendal apa kabar kamu semua sehat lancar rezeki dan tetap semangat sebelum lanjut menonton silahkan like dan sekitar terlebih dahulu kembang dan memberi informasi yang ada di sekitar kita terima kasih silahkan Oh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita berada di Taman Tunsa yang ada di sekitar Desa Keser bisa-keser itu mana sih cek di Google aja salah satu desa yang ada di Kabupaten Dora Jawa Tengah Kecamatan Tundungan Oke kita di sini sedikit ingin mengedutasi tentang tumbuhan yang namanya serut nah kalau ada yang belum tahu apa tanaman serut itu apa saksikan ya di video saya ini nanti saya kenalkan juga tanaman-tanaman lain yang bisa pakai untuk punsel ini punsel-punselnya ini eh karya dari pemuda salah satu komunitas yang ada di disa keser yaitu virus Tunggak ya eh kita langsung saja ya eh penonton saya yang baru datang silahkan like dan subscribe terlebih dahulu eh tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru dari saya Oke terima kasih salam satu hobi hai 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 pohon serut atau stirbus Asperlor merupakan pohon manasius atau berumah satu dimana bunga jantan dan bunga betina tumbuh terpisah namun masih dalam satu pohon bunga berwarna kehijauan kuning dimana bunga jantan muncul diketiak kepala pedun gelit atau paku sedangkan bunga betina tumbuh berkelompok buah berwarna kuning pecat berbentuk bulat dan berdiameter sekitar 8-10 mm pohon serut berukuran sedang dengan tinggi antara 4-15 meter kulit batang putih keabu-abuan daun serut berbentuk bulat telur lonceng dengan panjang antara 4-12 cm berwarna hijau dengan permukaan daun kasar tetapi daun bergigi ujung daun runcing pangkal daun meruncing dan tulang daun menyirip tumbuhan serut atau Striblus Asperlor tumbuh tersepar di kawasan Asia mulai dari Bhutan, Kamboja, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Nepal, Filipina, Sri Lanka, Thailand, Vietnam di Indonesia dapat dijumpai mulai dari Pulau Sumatra, Jawa, Madura, Sulawesi, Kepulauan Sunda Kecil dan Maluku. Habitatnya adalah semua jenis hutan di daerah rendah hingga ketinggian seribu meter dari permukaan laut. Disamping sebagai tanaman hias, serut pun ternyata memiliki berbagai kegunaan mulai dari tanaman herbal hingga tumbuhan mistis. Sejak ratusan tahun silam di Thailand kulit batang ini menjadi kertas berbagai teks kuno. Berbagai bagian serut juga dimanfaatkan untuk mengubati penyakit kusta, diare, sakit gigi, demam hingga kanker. Di kalangan pecinta tanaman hias, pohon serut merupakan salah satu primadona tumbuhan dari famili Morasye, merupakan bentuk batang, percabangan, dan daun yang eksotis dan mudah dibentuk. Selain itu, tanaman serut pun terkenal bandar dan mudah baik dalam penanaman maupun perawatan, sehingga tidak menghirankan jika kemudian banyak didual sebagai tanaman hias. Dalam dunia mistis, pohon serut juga dikenal sebagai salah satu pohon bertuah. Konon, pohon ini mempunyai aura tingin yang bermanfaat untuk menangkal santet atau teluk. Tidak sedikitpun dijumpai pohon serut berusia tua yang dianggap sebagai pohon angker dan dihuni makhluk gaib oleh masyarakat sekitar. Dalam beberapa tahun terakhir, pohon ini pun banyak diburu di alam liar untuk diperdagangkan sebagai tanaman hias ataupun bahan utama bonsai. Meski demikian, tanaman serut bukan termasuk tumbuhan langka atau tumbuhan yang dilindungi. Meski demikian, para pecinta tanaman bonsai tetap bersemangat dan tidak akan menyanyiakan kesempatan untuk menemukan pohon serut dimanapun itu. Terima kasih. Inilah sekilas info dari saya. Ini pemuda-pemuda yang prekreasi dalam bidang bonsai. Jika ada kekurangan bisa langsung dikomen saja tentang edukasi-edukasi yang saya berikan. Untuk master-master bonsai, mungkin ada masukan untuk saya pribadi. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah berkenan hadir untuk melihat judul saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam hormat. Salam sejahtera. Sehat selalu dan anti-reski. Untuk dari itu, saya pamit dulu. Dari rekan-rekan saya juga ingin pamit. Kita belajar dengan karya untuk membuat bonsai, buat karya-karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.